Jalan rusak Jalan untuk menuju pabrik PT Indosawit ini kurang perawatan Pas pula jalan yang rusak ini di depan rumah saya Bahkan, masyarakat pun banyak juga lewat jalan yang rusak ini Sedangkan sudah berapa kali saya memperbaiki jalan rusak ini Namun yang pemilik pabrik kurang memperhatikan Seharusnya bukan saya yang memperbaiki tapi yang punya pabrik telah merawat jalan Karena mobil yang mengantar sawit paling banyak lewat jalan ini Kalau masyarakat kebanyakan hanya memakai sepeda motor Saya merasa kecewa melihat yang punya pabrik tidak memperhatikan jalan hancur ini Menurut keterangan masyarakat Ketim Media Riau Bantit.com Seharusnya jalan ini sudah jelas rusak karena lalu-lalang mobil pengangkut DBS Seharusnya pihak pabrik harus memperhatikan jalan ini Tak mungkin kepala desa memperbaikinya Seharusnya pemilik pabrik harus memperhatikan jalan esak ini Bukan dibiarkan sampai hancur Kami dari masyarakat meminta untuk memperhatikan jalan yang sudah hancur Kalau jalan sudah rusak dibuat mobil pabrik Seharusnya tahu juga lah memperbaikinya Karena rumah warga ada juga di dalam Apalagi rumah kepala desa juga ada di sana Penulis, M. Alihasibuan, korwiriaubangkit.com Pulau Sumatera TV Riau Bantit dari Kabupaten Siak melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton